Halo guys, kali ini kita lagi makan di restaurant Belanda dan gue gak sendiri, gue tetamu tamu spesial yaitu seorang makeup artis yang ternama dari Bandung yaitu Rochelle Cha Oke Cha, kita lagi dimana nih? Kita lagi ada di salah satu restaurant Belanda yang hits banget di Bandung Gimana nih kok namanya? Namanya adalah Kelvin van El Schild, kita letak di Jalan Buton No.11 letaknya tuh di teman kota, tapi jalannya bukan jalan besar agak masuk dikit, cuma ini udah cukup populer karena masakannya enak banget ini Betul, restaurant ini berdiri dari Desember 2016 jadi kalian gak usah meregukan lagi untuk kelesatan makanannya Tempatnya gimana nih kok? Tempatnya tuh cozy banget, temanya tema Belanda banget bisa kita lihat banyak-banyak barang-barangnya juga Jadi dia tuh memelihara rumah yang udah authentic dari lama dia cuma perbaikin dan jadikan cafe ada juga tempat-tempat happy room buat kadang-kadang meeting gitu Cha Hmm, jadi bisa dong kita kayak ngadain co-working space atau misalnya kita mau meeting sama teman-teman bisa banget ya disini Betul, kita cari dulu menu yang enak-enak kayak buat kita pesen ya Kita cek dulu ya menu-nya ya guys Nah ini adalah buku menu-nya nih, yuk kita lihat ya Nah ternyata disini tuh ada historinya ada histori tentang restoran ini udah gitu ada juga banyak banget macem dari makanan-makanannya Dari snack sampe main course-nya even buat dessert-nya juga ada Kira-kira kok mau makan yang mana nih? Nah, gua mau pesen salah satu ini Namanya adalah Aligot Farm Healthier Ini salah satu menu yang khas disini Ini dia menu pertama Cha Nah ini yang spesial tuh adalah dia menggunakan tangan sampai keju Gimana kok kita langsung cobain aja Cha? Oke, sambil kok nyobain aku mau pesen juga Oh boleh boleh Nah, aku gak pesen ini nih guys Tapi aku susah badannya Jadi, bisa Tapi ini itu basic Nanti kita cobain ya, oke? Nah, basic Sekarang kita coba review dari menu pertama dulu aja Cha Nah, iya banget nih kayaknya Wow, creamy banget Gimana nih? Enak soft Best Jadi, teksturnya tuh Kagak kayak jeli-jeli gitu Kenyel-kenyel Cuma soft banget Soft banget Ngerasa Nanti langsung lumer gitu kejunya dimulak Ini, makanya kejunya cukup berkualitas kayaknya Jadi, rasanya tuh istimewa gitu Jarang kita nemuin rasa keju kayak gini gitu Jadi, kita bisa juga liat dari teksturnya itu Nah, dia tuh Teksturnya tuh Jadi, kayak Ini dia sama mashed potato Tapi, rasa kejunya tuh yang nendang-nendang gitu loh Nah, dan kalian udah sekalat ya? Karena porsinya gede Bukan porsinya kecil Tuh Ini kayaknya berbagi 4 juga udah cukup Bagi 10 kayaknya Bagi 10 kayaknya Gue mesen Wokal pengerlain stick Tapi ada yang spesial dari Saosnya Saosnya namanya borderlice Made from demi-glaze Red wine Reduction One mellow And herbs Jadi ada rasa red wine-nya gitu loh Itu yang menarik nih Dan ada pilihan dari potato ini Sebetulnya lionize Kalo gue tadi balik ke orangnya Tentang Tapi pake bawang-bawangnya Tidak dicobain aja langsung ya Tentang Ini menu kedua cel Dua pesen cel Kok pesanan aku belum datang sih? Kau ada pukul dulu Nanti Wah Wah Gue dulu nih Nah ini yang spesial tuh dagingnya Gue minta medium Jadi masih ada warna-warna merah Gini Kalo kita potong juga pasti masih warna Ini kentang yang tadi itu ya kue? Nah ini yang disebut lionize ini Jadi kentang dipotong Tapi ada di tongsengnya kayaknya bareng bawang Apa itu tongseng itu kok? Dimasak bersamaan Oke Sekarang ini yang spesial gumbunya Gumbunya itu pake red wine gitu Oke kita cobain aja cel ya Kita Masuk Tentang 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 Karena dia medium tuh Dagingnya masih Empuk Gak terlalu Jadi kalau kalian yang suka Dagingnya empuk Gosannya itu mesannya medium Jangan sampai rar Itu merusak rasa dagingnya Bila pun dia tebal, tapi dia sama sekali gak terasa, enak banget. Sekarang dari bumbunya, Ca, kita tumangin lagi nih. Kira-kira spesial tuh apa sih bumbunya sih? Coba aja, coba aja. Gue juga ambil ya. Dia tuh kayak ada wine-wine gitu gak sih, after face-nya kok. Jadi setelah kita makan tuh kayak ada hangat dari wine-nya gitu, tapi bumbunya agak mirip mushroom gak sih? Jadi kentalnya kayak kental mushroom, rusaknya kayak mushroom, tapi gak ada rasa red wine di situ. Dan soft banget, kayak begitu masuk tuh nyek gitu masih di lidah. Sekarang itu coba dari kentalnya. Ini kayaknya enak banget nih guys. Kentalnya udah dipotong-potong gitu, kayaknya dia digoreng gitu tuh. Kentalnya tuh karena dicampur sama bawang jadi lebih gurih gitu caranya. Dan dia gak keras, sebenernya bener-bener kumpuk banget, air banget. Kentangnya soft. Kemungkinan sih ini kentangnya dilebus dulu, jadi ke softnya tuh dapet. Karena dia digorengnya bareng bawang itu, jadi gurihnya tuh dapet banget. Lanci gitu ya, air banget. Nah ini dia nih, pesan-pesan adapter. Bedanya ya, ini sirloin kemarin tadi. Dan sirloin. Apa yang spesial dari situ tuh? Kalau ini tuh dia tuh pake sirloin beef. Ini seperti onion. Jadi ada onion-nya, ada mushroom-nya, red pepper sama red wine juga. Nah ini tuh semuanya pake red wine juga guys. Oke, kita coba ini guys. Oh iya, dan aku juga pesannya medium well. Soalnya aku suka ngumpet-ngumpet gitu. Kita potongin ya. Silahkan sih. Oke, coba ya. Nah ini nih guys. Dia lebih tipis dagingnya, tapi tetep dia medium well. Jadi masih keliatan kayak ada merah-merahnya gitu tuh. Terus sausnya tuh kayak udah dicah bareng sama tomat, jamur, dan juga bawang. Cobain ya. Gimana carasannya? Enak. Oke, coba gue cobain ya. Mungkin boleh sama lemahnya kok. Aduh, nanti. Jangan sekarang. Ketawa nanti rakus. Gila enak. Dagingnya lebih tipis. Lebih bukan tadi karena... Yang ini tuh medium well. Kalo gue tuh medium. Jadi kalo dari tingkat penyalan lebih kenyalan yang gue ya. Lebih kenyalan tadi. Hmm. Sausnya gimana? Sausnya ini enak. Cuma ini rasanya biar-biar variasi ya. Karena dia tuh... Kalo kita bisa liat. Nah, ada warna paprikanya. Ada jamurnya. Ada bawangnya. Aku pikirnya tomat lho, beteweranya. Ini paprika. Ini kayaknya... Oh iya, ini paprika kuning, merah, hijau. Udah kayak lampu merah. Oh betul. Lampu lalu lintas. Ini rasanya tuh lebih gurih, lebih berasa. Karena... Perpaduan rasanya tuh lebih banyak. Hmm. Jadi ketika dimakan tuh... Bumbunya bervariasi banget rasanya. Gak benar. Lebih suka mana sama yang tadi? Aku sih... Suka ini ya kok. Lebih enak. Bumbunya lebih... Iya betul. Lebih strong dia tuh bumbunya. Terus di sini... Dia tuh gak ada kentang. Jadi kalo yang tadi ada kentangnya. Karena yang ini gak ada kentang. Tapi... Dia tuh ada kayak jamur... Buat kayak... Snack setinggarannya gitu loh. Gimana kok? Udah kenyang belum? Udah kenyang, tapi kayaknya masih ada yang kurang. Ada yang kurang nih. Kalo gue melihat muka-muka dia masih pengen dessert nih. Iya nih butuh yang manis-manis nih. Jadi kita mau ambil dessert apa nih? Kita cari dessert yang menarik ya guys. Yang khas Belanda. Eh... Stroop Waffle kok. Stroop Waffle. Parah ini enak banget nih. Jadi mau pesen apa nih? Stroop Waffle Meat Apple Compute. Oke jadi itu kayak waffle. Dibikin... Kayak di dalamnya tuh ada karamel di tengahnya. Itu tuh khas banget dari Belanda. Kayak sama vanilla ice creamnya. Ada currosnya juga kok. Lengkap kayaknya kok kok. Jadi menu-menu makanan yang ada di Belanda. Dimix jadiin satu menu disini. Kita coba langsung aja kali Cian. Nah... Karena ko Iro gak mau kalah nih. Jadi dia juga pesen tuh. Dia juga pesen juga nih. Menarik kan? Apa itu kok? Ini namanya Elsie Smoothies. Elsie Smoothies. Apa sih isinya? Ada dari strawberry, banana, leci, dan juga yogurt. Wah... Kayak segar tuh kok. Bener kan? Kita coba dari apa dulu? Dessert dulu kali ya. Dessert dulu boleh kok. Aku pengen nyoba. Apa ya ini ya? Nah ini apa? Ini currosnya. Oke. Dia pake cinnamon gitu katanya ya. Kita coba dulu lagi cinnamonnya ya. Menak sih. Manis banget. Buat yang kalian suka menu-menu aneh. Nah menu ini tuh khas Belanda banget. Menemukan. Terutama adalah... Ini nih. Stroop Waffle. Stroop Waffle. Oke. Ini tuh dua waffle. Dalamnya ada caramel. Ini tuh lagi gue bawain. Jadi di cobain ya. Ini gue pengen pasangan ini. Ini gue pengen pasangan ini. Ini. Ini apa ya? Ini apa ya? Jadi gini ya pak kameranya. Apa ini ya? Coba yang gue bisa. Kita coba dulu aja ya. Roti ya? Ini gak apa. Pitch ya. Buah pitch kalo gak tau. Wah. Kayaknya harus ke pasar nih. Untuk memilih buah-buahan teman-teman. Mari kita coba. Harus belajar buah-buahan. A few moments later. Apel kok. Apel ternyata. Gari yang benar. Tapi enak-enak banget. Ini enak-enak banget. Gimana nih? Poptek aja ya. Gak apa-apa lah ya. Indonesia pasti makannya pake tangan. Betul. Oke. Jadi dia tuh letoi gitu loh. Gitu lah tuh karena tengahnya ada caramel. Itu ngebuat fish pee dari wafflenya itu jadi agak letoi. Gitu gitu loh. Gue coba juga deh. Enak banget guys. Ini tambah es krim panela. Yes. Caramelnya tuh gak bikin giem banget. Karena dia tuh gak belebak keleng-keleng-keleng. Dan waffernya juga enak banget ya. Dia mix sama es krim enak banget ya. Coba deh. Seger gitu. Kayaknya kurang deh kalo gak pake ini. Ya betul. Gimana nih? Enak banget kan? Enak banget kan? Ini patut dipesan sih kalo kesini sih. Tapi bagi kalian yang belum penyang ya. Jujur deh porsinya cukup besar disini. Jadi buat kalian yang perempuan mungkin porsinya cukup besar ya. Jangan tau betul. Pokoknya kalo kalian takut betul nanti gak bisa nyobain makanan yang enak-enak kayak disini. Betul sekali. Apalagi ini keletersnya cantik banget deh. Cantik banget betul. Nah, ditambah curos ya. Kita coba curosnya. Ini susah ya. Es krim. Kita curosin guys. Jadi ini juga ada kayak brown sugarnya. Tapi ini bukan boba. Ini curos. Beda ya. Hmm. Curosnya enak. Teksturnya lembut. Rasanya juga manis ya. Hmm. Enak banget deh. Cocok banget pokoknya ini. Hmm. Aku juga pesan minum. Ini juga salah satu kasinya disini. Dutch Sunset. Dutch Sunset. Dutch Sunset nama. Oh Dutch. Dutch Sunset. Jadi ini combination of orange, mango, leci, sama soda mata. Oke. Kita coba yang dulu. Dia coba yang itu gue nyobain. Oke. Oke. Ikut tampak dulu ya. Hmm. Kalo yang ini tuh dipinggir-pinggir dikasih gula gitu guys. Iya. Gue udah mau ngaramel. Jadi kayak perampilannya cantik. Dikasih strawberry satu. Mantap. Eh cheese dulu dong. Oh iya. Kita beli cheese dulu. Wah segar banget. Gimana chef rasanya? Segar banget. Yang gue tuh karena yogurt. Rasanya tuh ada sedikit asem. Cuma manis juga. Karena campuran buahnya tuh. Strawberry banana tuh. Manis-manis asem gitu. Rasanya oke banget. Hmm. Jadi gak enak buat mulut ya. Iya betul. Jadi biarpun abis dessert. Terus minum. Yang manis nasinya tuh gak bikin enak buat korea. Betul. Segar gitu rasanya. Gimana polanya kamu? Enak sih. Segar banget. Terus dia tuh kerasa banget si orange-nya sama minggunya. Jadi kayak ada soda-sodanya. Orange dan minggunya tuh bercampur. Jadi segar banget pokoknya buat kalian. Pokoknya yang udah capek. Lebih lusus. Terus lapar. Udah gitu udah makan kenyang. Harus minumnya segar-segar dong. Boleh nih coba ini. Oke. Segitu aja review dari kita. Jangan lupa follow IG kita. Disini. Jangan lupa like. Comment. And subscribe. Channel kita. Mungkin juga akan bikin channel kemudian. Pokoknya nanti kalo misalkan bikin channel tolong make up. Tolong ya guys di like. Nah betul. Buat kalian yang seneng ada bintang tamu. Jangan lupa komen di bawah. Dadah guys. Bye. Bye. Bye.